Intro Shalom semuanya Shalom semuanya Shalom Kurang semangat Shalom semuanya Tapi saya percaya Semua yang disini adalah umur 13 sampai 17 Betul? Ada yang mungkin umur 50 disini Ada? Tidak ya Ada yang mungkin nyasar Kak saya ternyata umurnya 23 Kak saya salah kelas Ada? Tidak ada ya Saya percaya semua disini 13 sampai 17 tahun Sebelum saya mulai saya mau tanya dulu ini Siapa disini yang dari kota Bekasi Boleh angkat tangan kota Bekasi Yang pede gitu loh Kalau angkat tangan yang pede Saya Kok sedikit banget Bekasi Oke Sekarang siapa yang datangnya dari kota Jakarta Boleh angkat tangan? Sedikit juga Ini dari mana sisanya? Pulau Jawa Pulau Jawa Oh Oh Jawa KB Oke 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 Sumatera Sumatera Oke Kalimantan ada? Wow Lengkap Sulawesi? Wow Ada juga Papua Wow Lengkap ya Luar biasa ya Saya percaya luar biasa 38 provinsi berkumpul ya 5 pulau berkumpul di tempat ini Tapi hari ini saya mau sharingkan tentang suatu hal Kita ini adalah generasi yang umurnya 13 sampai 17 tahun Menurut data Menurut data Menurut data Kita ini masuk generasi Z Menurut data Bener atau enggak? Betul ya Kita 13 sampai 17 tahun Kita ini adalah generasi yang sebenarnya masuk generasi Z Tapi setiap generasi Ada kelebihan Dan ada kekurangan Buat saya gini ya Saya punya anak 2 Namanya Mial dan Elion Dari sejak dia umur 2 tahun 2 tahun Dia sudah bisa main game Di iPad Kamu bisa bayang enggak? Anak umur 2 tahun Adiknya yang kecil Bukannya besar Anak saya umur 2 tahun Dia sudah bisa main game di iPad Bisa buka iPad Bisa tahu pakai fingerprint Anak umur 2 tahun Saya tanya Dulu waktu kamu 2 tahun main HP enggak? Kayaknya belum ya Zaman kan belum HP-nya masih Belum ada fingerprint kayaknya 2 tahun Ya waktu tahun Umur 2 tahun Tapi anak saya Umur 2 tahun Dia sudah bisa main HP Dan buka HP minta fingerprint Dia tahu di mana volume Dia tahu di mana cara besarin layar Dia tahu gamesnya di mana dia tahu Umur 2 tahun Karena buat saya gini ya Generasi itu punya kelebihan Dan punya kekurangan Maaf Maafkan saya ya Mama saya Dan semua pendahulu-pendahulu kita Mereka maaf ya Kesha-kesha Tolongin mama Untuk share foto Ketepan mama Share foto gampang enggak? Buat kita gampang guys Tapi buat mama saya Itu susah Kesha-kesha Katanya Di retret ini Taktik Ada namanya Filter Instagram Tahu enggak? Tahu enggak filter Instagram? Tahu Mama saya bilang ini Gimana ya Saya mau foto Saya mau foto Di filter Instagram Goyang-goyang Katanya Ya maaf itu dipencet aja Dipencet aja maaf Itu enggak ngerti caranya Tapi saya percaya Setiap generasi Itu punya kelebihan Dan punya kekurangan Generasi ini Yang pasti kita Canggih dalam teknologi Canggih dalam digital Tetapi Menurut data yang sama Generasi ini juga Katanya Menurut data Kesehatan mentalnya Mengerikan katanya Siapa disini Yang suka galau-galau Gak usah Angkat tangan Malu Malu-malu Gak usah Angkat tangan Dalam hati aja Siapa disini Kalau putus pacar Suka nangis Senggol semua temannya ya Siapa disini Kalau misalkan Disakiti Bapernya Seminggu Tambah dua hari Tambah dua hari Itu additional Tambahan Bonus Bonus Siapa disini Kalau Misalkan dimana Orang tua Dan orang tuanya Berantem Langsung Bapernya Seminggu Dan sebulan Mamaku gak sayang sama aku Mamaku juga gak sayang sama aku Akak punya teman Akak punya teman Keluarganya harmonis Baik Keuangan oke Gak ada masalah Setiap hari bisa makan Loh Setiap hari bisa makan Tuberkat loh Bener Setiap hari bisa makan Tuberkat Semuanya gak ada masalah Sampai suatu hari Dia lagi di kamar Baik-baik Tidak ada masalah Apapun sebelumnya Anak perempuan Dia lagi istirahat di kamar Baik-baik Lagi main handphone Lagi main instagram Tiba-tiba Ada yang mengetuk Siapa yang ketuk? Kalau lagi main di kamar Santai-santai Ada yang ketuk kamar Siapa yang ketuk? Siapa? Kok sama semua yang ketuk? Betul ya Mamanya masuk Ini hal yang sering terjadi ya Saya sudah tidak soalnya Saya sudah bersuami Jadi Sudah-sudah rumah Kamar Diketuk kamarnya Ayo bangun Suruh beres-beres Rumah Rumah Ayo bangun Kerjain P? P? P.R Dan mamahnya marah-marah Ketuk pintu kamarnya Kamu tahu Anaknya ngapain? Stres Cuma karena Disuruh beresin rumah Dia bilang Mamahku gak mengerti Yang Mamahku ini Nyuruh-nyuruh terus Kamu tahu gak Aku tuh sekolah capek Nggak jam 7 pagi Pulangnya jam 3 Belum juga P.R Kamu tahu gak Di sekolah itu Aku naksir orang Orangnya gak naksir sama aku Kamu tahu gak Aku berdibara di guru Kamu tahu gak Mamah Understand Tolong menertiin aku Mamahnya datang ke kamar Nekam itu Waktu dibuka Marah Kamu tahu Dia marah sampai ngapain? Sampai silet tangannya Rumahnya itu Temboknya triplex Tahu ya Temboknya triplex Suatu hari Papahnya berantem Sama dia Papahnya kasar Anak ini diambil Kepalanya ditarik Dijedotin ke tembok Tapi temboknya triplex Nembus ke tetangganya Saudara Jadi papahnya lagi marah Dipukul gitu ke tembok Dus Dus Nembus Nembus ke tembok rumah tetangganya Tapi sekali lagi Generasi ini Ibis coba ganggu Ibis coba bohongi Bahwa seringkali Seringkali masalahmu lebih besar Dari kamu tahu Kalau Tuhan itu lebih besar Dari masalahmu Seringkali ibis coba bohongi Bahwa ada sebuah ketakutan Ada sebuah keraguan Dalam hidupmu Yang pertama Kita sama-sama baca ya 2 Korintus 2 Chronicles 13 E7 Saya baca bahasa Indonesia nya aja Biar gak salah Dan yang ternyata Tidak berguna Semua yang tanpa prinsip Semua yang tidak etis Berkumpul di sekitarnya Mereka yang tidak berguna Dan jahat Yang terbukti terlalu kuat Bagi Rehabiam Putra Salomo Sekali lagi Ulangin ya Yang terbukti Terlalu kuat Bagi Rehabiam Putra Salomo Putranya siapa? Salomo Salomo anaknya siapa? Daud Ini cucunya Daud Buat saya Saya percayalah ya Mungkin kalau Rehabiam Siapa itu Kak Rehabiam? Kak Gak pernah diajarin di sekolah minggu Tapi kalau Daud Semua tahu ya Menurut saya Saya Daud semua tahu Salomo mungkin Semua orang hampir tahu Ini Anaknya Cucunya Dari Daud Papahnya Salomo Tapi ayatnya berkata Seperti ini Ketika Rehabiam Masih muda Dan hidup Dalam keraguan Mereka Tidak dapat Melawan Mereka Jadi ternyata Waktu Rehabiam Masih muda Dia tidak cukup Kemampuan Tidak cukup Kekuatan Untuk melawan Yang namanya Keragu-raguan Saya ulangin sekali lagi Ini cucu Bayangin ya Kak Soalnya ya Kak Keluarga saya ini Broken home Kak Saya gak tahu Keluarga normal itu Gimana Gak tahu Emang ada keluarga normal Gak tahu Kak Saya gak tahu Cuma ini Rehabiam Ini adalah Anak dari Salomo Cucu dari Daud Dan Alkitab berkata Dia tidak terlalu kuat Rehabiam tidak cukup kuat Untuk menghadapi Kehidupan Untuk jadi raja Untuk menghadapi Semua teman-temannya Yang ngomongin hal yang jelek Saya punya cerita ya Waktu saya ini Sekolah Waktu saya sekolah Pertama kali saya sekolah Saya sekolah SMP dan SMA Di gedung yang sama Di tempat ini Di tempat ini Saya ingat banget Saya ini penakut Saya ini minder banget Dulu kalau saya beli permen Ke warung Saya beli permen ke warung Setiap kali saya beli permen Saya akan nangis dulu 5 menit Kenapa saya nangis 5 menit? Saya takut cuma mau ngomong ke mbak-mbaknya Mbak Saya punya uang nih Seribu Mau beli sugus 2 Itu saya takut Dan nangis dulu 5 menit Kamu bisa bayangin ya Semengerikan apa orang ini depanmu Tapi Kalau di sekolah Waktu saya SD Ada laki-laki yang Kurang ajar Sama teman geng saya Oh saya gini-gini ketua geng Ya Tapi gengnya Temannya Bukan yang pintar Bukan yang cantik Bukan yang populer Yang paling aneh Semua yang paling aneh itu teman saya Kamu tahu ya Ada yang paling aneh Dalam satu kelompok Kelompok itu teman saya semua Kalau ada yang gangguin teman saya Saya akan kejar cowoknya Saya akan angkat cowoknya Kan saya tinggi Saya Jangan ditiru ya Tolong Inspirasi jangan yang gini Ini salah Saya akan angkat cowoknya Saya tempel ke tembok Mau ngapain lu? Mau ngapain lu? Itu saya dulu Saya pernah marah Kalau saya marah sama orang tua Siapa disini yang kalau marah Kamu pernah angkat kasur orang tuamu Kamu buang ke jalan Siapa? Boleh angkat tangan? Ada gak? Temenin saya lah Please Gak ada Saya marahnya aneh ya berarti ya Gak ada sungguhan Satu lah Please temenin lah Ngaku kali Kalau kamu marah Kamu angkat kasur orang tuamu Kamu buang ke jalan raya Itu saya dulu gitu Bisa bayangin ya Marahnya kenapa kak? Ya apa ajalah Dibuat marah lah Biar seru kan Ya gak hidup kan Biar seru gitu Sungguh Entahlah minta Apa kan dulu minta beli Barbie Gak boleh beli Barbie Saya marah Saya angkat kasur orang tua saya Saya buang ke jalan raya Kalau kalian gak pernah lakukan itu Berarti kalian lebih punya harapan dari saya Puji Tuhan Kalau misalkan dia bilang ini Oh saya juga pemarah kak Mau bersaing sama saya Gak bisa Gak bisa Siapa yang pernah tendang Kau Joshua dan Kau Stephen Ada Tahu kau Joshua Tahu kau Joshua ya Anaknya Buiin Saya kalau marah dulu Saya tendang kakinya Das 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 Gitu Udah kayak main bola Sungguhan Kalau saya marah Saya pernah injek kakinya Itu saya Jadi kalau kalian gak lebih parah dari saya Kalian punya harapan banget Punya harapan banget Tapi yang pertama adalah Generasi ini Sering kali punya keraguan dalam hatinya Kamu ragu Kamu bisa berubah atau enggak Kamu ragu Kamu bisa kaya atau enggak Kamu ragu Aku punya masa depan atau enggak ya Kamu ragu Sampai singkat cerita Saya inget banget Saya gak tau Sasa inget atau enggak Hari itu semua pembesar junior Lagi kumpul di meja bundar Malaysia Aku gak tau ada Sasa atau enggak Saya agak lupa Maaf Cuma aku lupa Saya digodain apa Saya lupa digodainnya apa lah Meja bundar Saya inget mejanya bundar Ada Sasa Ada Bevis Ada Kojos Ko Steven Sisanya aku agak lupa lah Blur-blur gitu Hari itu saya digodain sama mereka Saya lupa Godainnya apa Lupa Cuma saya marah Saya gebrak meja Gebrak meja di depan semua Hamba Tuhan Kamu bisa bayang enggak Enggak tau Sasa inget enggak Sasa Maaf ya Sasa Itu agak traumatik ya Sasa Semoga aman ya Sasa Kita ya hari ini ya Sasa Cuma itu saya gebrak meja Di tengah semua orang Kamu pikir Ada harapan gak orang kayak saya Kamu pernah marah begitu Paling marah sama orang tua kan Beraninya Beraninya cuma sama orang tua sih Marahnya Paling marahnya cuma sama siapa sih Guru kan Temen kan Gak keren Ya jangan ditiru Cuma saya itu pernah marah Sampai segitunya Lempar kasur pernah Lempar gunting pernah Apalagi pisau Gampang itu mah Semua lempar Tapi Yang namanya Generasi Umur 13 Sampai 17 Kalian semua Kita harus menang Melalui Yang namanya Keraguan Kamu bisa berubah Caranya gimana Caranya yang pertama adalah Tentukan Dan putuskan Hidupmu Kamu mau kemana Saya ulangin Saya ulangin ya Saya ulangin Selama kamu cuma gini ya Oh hari ini kayaknya Ngetrendnya itu Nonton bioskop Nonton bioskop Asik Oh hari ini tuh Ngetrendnya itu adalah Kita ini Instagraman TikTokan Ikut Kamu tuh gak akan Kemana-mana Tentukan Kamu tuh mau kemana Ujungnya Suatu hari Singkat cerita Tuhan menjama saya lah Saya sadar Saya pemarah Saya sadar Mengerikan Saya sadar Saya galak Pol Tapi tiba-tiba Tuhan menemukan saya Dan saya bilang Tuhan Mulai hari ini Pokoknya Saya mau ikut Engkau Saya gak mau Tendang kojos lagi Saya gak mau marah-marah Saya gak mau maki-maki orang Saya gak mau liar lagi Akhirnya saya ingat banget Ini hal yang Saya lakukan waktu itu ya Dulu ya Kojos pernah bilang sama saya gini Dulu tuh Kojos tuh pacar saya Sebelum suami kan jadi pacar dong ya Sebelum suami jadi pacar Dia bilang ini Kesya Kamu tau gak Sepanjang satu tahun 365 hari Dia bilang Tidak ada satu hari kita lewatkan Tanpa kita berantem Dia bilang Nah yang berantem-berantem sama teman Belum 365 Kalah sama saya Tidak ada satu hari Tidak ada satu hari Tidak berantem Terserah mau berantemnya apa Mau sendok kita buat berantem Ya kan Kucing lewat Kucing lagi lewat Baik-baik Kucing Kamu bisa bayangin Hari itu Kojos lagi main basket Asik Ada kucing lewat Dia ngelus kucing Saya marah Kamu bisa bayangin gak Kamu emang sukanya kucing Gak pernah sukanya sama saya Saya bilang gitu Emang gila Manusia tuh gila Serius Kucing lewat Kucing Ya ilang Kucing Tau kucing ya Cat-cat Tau bahasanya beda gak kita Enggak kan ya Kucing lewat Saya marah Kucing lewat Jadi kalau dibilang ini Kesya tuh Ah hatinya lembut Amin Kesya tuh ternyata sabar Amin Dulu tuh mengerikan Sungguhan Makanya Kalau cari jodoh tuh ya Gak ada yang sempurna Cari yang kayak Kojos Kayak Kojos Lo gak? Tau aja Gak ada yang sempurna Semua tuh dibentuk Gak ada yang sempurna Gak ada yang jadi langsung Tau gak ada Tapi hari itu saya inget Dia bilang gini Kamu tuh ya Buat apa gue pacaran sama kamu Kojos yang ngomong gitu Maaf Kojos Saya menghormatimu Buat apa aku pacaran sama kamu Kalau kamu tuh ngambekan Sama aja kayak perempuan-perempuan lain Mending gue sama mantan gue Dia bilang gitu Itu rasa nyebelin ya Nyebelin loh Bener-bener Bener-bener Gak mikir Sakit hati tau gak Hancur Cuma hari itu saya bilang Mikir gini Iya ya Kenapa mantannya baik ya Loh ya Itu yang di hatiku loh Itu kan respon Bener ya Waktu kamu dihadapin Sebuah masalah Waktu kamu ditentokin Sama sesuatu Responmu apa sekarang Kamu punya keraguan Oke Kamu punya kelemahan Oke Berhenti disitu Atau berusaha Hari itu aku bilang Ini oke lah Kenapa ya Aku tuh kurang lembut ya Gak bisa masak Masak telur gosong Masak indomie Airnya habis Sampai sekarang Sering Sering terjadi Apa Dupa menaik di rumah Karena saya kalau masak Suka lupa Ya gosong gitu Atau gak Aspen naik semua Tapi hari itu saya bilang gini Kenapa ya Kok mantannya kojos Lebih baik dan lebih sabar Kamu tau apa yang saya lakukan Saya datangin mantannya Bukan ngajak berantem Walaupun saya suka Ngelempar-lempar dulu Bukan ngajak berantem Percayalah Bukan ngajak berantem Saya bilang gini Aduh namanya Kasih sama samaran lah ya Budi ya Budi nama cowok ya Siapa ya Anita lah ya Kalau ada yang sama maaf Anita Saya bilang gitu Aku ini kan Dapat dari Tuhan Jodohku dan pacarku tuh kojos Aku bilang gitu Cuma Aku nih setiap hari berantem terus Sama dia Gue gak ngerti kenapa Salah semua Es batu salah Sendok salah Gelas salah Piring salah Baju salah Rambut Mau belok sini atau belok sini Salah Semua salah Eyeshadow salah Lipstick salah Bedak ketebelan Bedak ketipisan Mengkilap bau Sampai bulu rambut Diketek aja itu Diurusin Bayang gak sih Loh segitunya loh Kamu rela gak diatur orang Sampai bulu ketekmu diatur Loh sungguhan Sampai kojosu nyuruh orang Kasih tau kesya Tolong kasih tau kesya Itu bulu ketek dicukur Kamu tau gak Segitunya Sanggup gak kamu Loh kalau kamu mau berubah Fight Oke sekarang gue jelek Mungkin bulu ketek gue jelek sekarang Gak usah dicari-cari ya Aman hari ini Mungkin hari ini jelek Cuma kalau kamu berhenti di jelek Ya forever kamu berhenti di jelek Cuma kamu harus fight Dan berubah Lawan keraguan-raguan Lawan ketakutan Lawan itu loh Kecenderungan Lawan Dilawan Tau ya dilawan Dilawan Akhirnya hari itu saya Datangi mantannya Nama disensor Saya bilang gini Boleh gak Tolong doakan saya Saya berlutut depan orangnya Saya bilang tolong doakan saya Saya ini gak ngerti Saya ini pemarah Saya gak ngerti orang Orang udah marah Maki-maki Udah emosi Saya gak tau dia lagi marah Saya ketawa-ketawa di depannya Gak ngerti Buta emosi Tau buta emosi Kalau temanmu udah marah Udah nangis Kamu masih kayak Kenapa ya dia ini ada masalah Atau kenapa ya Keinjek kakinya kali ya Cuma hari itu saya berlutut di depannya Dan saya bilang gini Aku gak tau lah Mungkin ini nyebelin buat kamu ya Karena kan sekarang aku pacarnya Dia mantannya ya Kan ya gak sih Mungkin ini nyebelin lah Cuma Biarkan Tuhan menganggap ini sebagai Kebenaran di hadapannya Dan Tuhan menganggap ini sebagai Iman Yang Tuhan lihat Pada hari ini Aku gak tau lah Dengan tupang tangan Apakah aku berubah hari itu juga Enggak sih Cuma Tuhan Ini langkah imanku hari ini Hari ini ada sasa Ada banyak hamba-hamba Tuhan Di tempat ini Kejar mereka Kamu tau kamu tuh males Kejar Jangan males di kamar Ya ilah Makin males lah Kamu tau kamu tuh gak kudus Kejar orang-orang yang tau Mereka kamu tau Mereka hidupnya kudus Kejar Harus saya doa Saya minta ditumpangin tangan Malunya kayak apa Itu rasanya kekalahan Ketimpa tangga Ketimpa gedung Kamu tau Kamu begging sama mantan Yang kata orang dulu Dulu ya Lebih dicintai oleh pacarku hari itu Emang bisa kamu Orang kamu minta maaf sama orangnya Susah kok Ya kan Gengsi Gengsi aja Gengsi Gak bisa Gengsi aja susah Cuma sekali lagi Lawan Yang namanya apa Ketakutan Keraguan Kelemahan Jangan berhenti disitu Generasi ini katanya suka nyerah Gampang nyerah Kayak Indomie katanya Katanya Yang instant-instant aja lah kak Yang gampang-gampang aja Kalau ditegur sekali Hilang Sebulan Ya kan Ditegur sekali Hilang seminggu Padahal ditegurnya juga Lembut sekali Gak pernah kan kamu ditegur gini Dasar kamu tuh ya Rewel Mendingan aku sama Mantanku Kamu gak pernah digituin kan Lumayan lah Kamu gak pernah dikatakan gini kan Dasar ular Gak pernah kan Aku pernah kok Jadi kalau kamu lebih besar Kalau kamu lebih bagus lah Lebih baik dari saya Kamu tuh punya harapan Tuhan bisa berikan pengharapan Buat kamu Yang kedua Kita mau sama-sama baca di Hakim-hakim 8 Yang pertama Lawan semua keraguan Lawan semua yang kamu ragu-ragu Tentukan arahmu mau kemana Kalau kamu mau sembuh-sembuh Jangan setengah-setengah Kalau kamu mau menang Menang Kalau kamu bilang gini Kak aku mau lulus Lulus lah Usahakan lah Kak aku mau mengampuni Usahakan lah Pengampunanmu tuh Diusahakan Jangan cuma mulut Usahakan Buktikan Tunjukkan Tapi belum kuat kak Nanti gagal lagi Ya gak apa-apa Namanya juga mencoba Dibanding orang yang gak mencoba Dan ngurung diri di kamar Ya kan Kak susah kak Mengampuni kak Susah kak Melepaskan perjinahan Susah Usahakan Yang kedua Hakim-hakim 8 Ayat 20 Katanya kepada Yeter Anak sulungnya Bangunlah Bunuhlah Mereka Jadi zaman hari itu Bangsa Israel punya musuh Papahnya Yeter Bilang ke Yeter Yeter Bangun Dari bobo Bangun dan bunuhlah mereka Lanjutnya adalah Tetapi Orang muda itu Tidak menghunus pedangnya Karena ia takut Sebab ia masih Muda Sekali lagi saya ulang Tetapi orang muda itu Tidak menghunus pedangnya Karena ia takut Sebab Ia masih Muda Yang pertama Kamu harus punya arah Kamu mau kemana Yang kedua Seringkali Kita takut Karena kita tahu Kita belum bisa Contoh Siapkan hati Dan siapkan Perasaan kalian Saya akan keliling Saya akan minta satu orang Untuk nyanyi Jadi WL di depan Siapkan hatimu Siapkan hatimu Nunduk semua Nunduk semua Takut semua Takut kan Saya mau pilih satu orang Siapa ya Dalam nama Tuhan Yesus Semoga suaranya pas Tuhan Yesus Semua langsung ada yang Mali lihat Sisi kiri sudah aman Kayaknya Sudah mulai tenang Saya mau ajak Satu orang Satu orang Satu orang Satu orang Siapa ya Semua takut Silahkan Gabriel Bangkit berdiri Maju ke depan Hari itu kayak gini Kira-kira Maju Kasih saya satu lagu Dari mana mainnya Tahu gak How great is our God Oke Ada cowokan deh Coba Hari depan Semua Dia WLnya Dia WLnya Bantu lah Dibantu Kasian Tegang banget itu Ayo semua Saudara-saudara Gita Semua saudara-saudara Kita bangkit berdiri Yang pede Yang pede Ngomongnya Mereka deketin Mereka deketin Ayo semua Saudara-saudara Mari kita bangkit berdiri Memujikan Taman Tuhan Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Semua Semua Memujikan Taman Tuhan Taman Tuhan Taman Tuhan Taman Tuhan Taman Tuhan Terima kasih. Terima kasih. Hari ini, tiba-tiba di luar ini ada yang datang. Butuh didoakan. Kamu berani gak doain? Yang pertama, anak muda tuh suka punya keraguan. Yang kedua, ketakutan. Kenapa? Karena kamu gak prepare buat itu. Kamu gak upgrade dirimu, tapi sibuknya joget. Tiktok, joget. Saya juga gak tau gerakannya sih. Ini taunya. Ya, joget. Upgrade dirimu. Maaf, tadi mungkin dia shock banget ya. Cuma kalau dia latihan, dia akan lakukan lebih baik, betul? Kalau dia latihan, dia akan lakukan lebih baik, pasti. Dia gak akan takut, oke aku udah biasa kok WL di gereja mungkin. Aku udah biasa mimpin di youth. Dia akan maju dengan pede, tarik nada. Mungkin gaya sedikit kayak Kak Leo. Kasih G gitu, jangan-jangan sekarang. Kasih G. Overtune, refren baik. Mungkin dia akan lebih pede. Tapi, belum latihan. Banyak. Saya ajarin ya. Dulu, dulu, di tempat yang sama. Di tanah yang sama. Waktu saya masih SMP. Kalian SMP kan, bener gak? Siapa yang SMP disini? Oke, samalah. Gak gitu jauh. Waktu saya SMP, ada guru saya yang saya cintai di belakang namanya Seroy Miller. Boleh bangkit berdiri, Seroy Miller? Bangkit berdiri, Seroy Miller. Guru saya tercinta. Ini guru saya yang ngerjain saya dulu. Dulu guru saya bilang gini. Kesya, di Mahanaim. Ini kan sekolah Mahanaim. Ada perlombaan kotbah dalam bahasa Inggris gak? Kenapa gitu loh? Perlombaan, ya sekali lagi ya. Perlombaan, tapi dalam bahasa Inggris. Percayalah, saya kotbah dalam bahasa Indonesia mau nangis. Gak usah Inggris, bahasa Indonesia saya mau nangis kok. Saya gak tau kenapa hari itu Seroy Miller. Guru saya yang saya cintai, wali kelas saya yang paling saya cintai sampai saat ini. Tidak ada yang saya menggantikan wali kelas saya yang itu. Yang itu pokoknya ya. Kalau ada yang lain tersinggung, saya minta maaf. Cuma memang yang ini spesial buat saya, di hati saya. Dia suruh saya kotbah, mewakili kelas. Saya gak tau kenapa, mungkin yang lain gak mau. Kesya, kamu mewakili kelas 9D. Saya ingat banget, 9D. Ujung sana. Ada yang kamarnya 9D? 9D. Paling atas ujung kanan. Kamu mewakili kelas untuk berlomba. Eh, kalau kotbahnya latihan lumayan lah. Lomba. Dalam bahasa Inggris. Percayalah, karena saya mencintai guru saya hari itu. Modalnya cuma cinta. Saya bilang gini, oke saya mau kotbah. Dalam bahasa Inggris. Siap. Setelah saya bilang siap, saya nyesel. Saya nyesel, saya nyesel nyeselnya. Saya mau ngomong apa, mau kotbah apa. Saya ingat temanya hari itu 5 talenta. Talenta lah, tentang mengembangkan talenta. Tapi saya ingat banget, saya ingat banget. Hari itu saya nyiapin kotbah 1 HVS A4 lembar gini. Tulisan semua. Dan saya tidak bisa tidur 3 hari. Tahu dah tau? Saya kotbah disini. Saya ingat banget, saya kotbah berdiri disini. Saya kotbah. Cuma pegang mic dan baca tulisan. Gak kayak gini, ngomong gini. Kayaknya semangat kok, kayaknya pede. Dulu saya mulai dengan saya. Kertas 1 lembar saya cuma baca. Selesai kotbah, saya nangis. Di tengah kotbah, saya nangis kok. Ya, Seroya. Selesai kotbah, kalian tahu saya ngapain? Saya pulang ke rumah karena saya demam tinggi. Saking grogi saya demam 3 hari. Kotbah. Di lombain. Di lombain kotbah. Bahasa Inggris. Hello everybody. Kacau lah, percayalah. Percayalah, kacau. Temen saya pede banget, sampai jalan-jalan ke jemaat. Bajunya bagus banget, Inggrisnya lancar banget. Saya kotbah cuma 3 menit. Baca tulisan. Di tengah tulisan saya nangis. Pulang saya demam 3 hari, gak bisa bangun dari kasur. Itu saya mulai dengan itu. Cuma itu gak membuat saya berhenti. Kalau mungkin kamu tahu, kamu pernah jadi yater ya. Kamu melewatkan kesempatan dalam hidupmu. Kamu pernah ditawari pelayanan. Apapun lah pelayanannya. Pelayanan itu kan gak harusnya di depan. Semua itu pelayanan. Kamu tahu ada tim galon. Yang bajunya gak pernah kering, kuliat. Kamu tahu kamu minum kan dari galon, bener gak? Tim galon yang bajunya itu gak pernah kering. Kenapa? Ngangkat galon terus. Kamu sesi diangkat galon. Hujan angkat galon. Malam angkat galon. Ada pelayanan angkat galon di sana. Tapi yang kedua adalah upgrade. Belajar. Kalau kamu bilang gini, kamu dinubatkan. Misalkan kamu dinubatkan. Hari ini kamu ke depan nanti ya. Kamu ini akan kotbah di depan banyak orang. Latihan kotbah. Buat kotbah gak ada yang manggil kak. Percayalah, saya belajar. Saya pertama kali ngajar kotbah. Itu waktu saya kuliah di Malaysia. Jemaat saya anak sekolah minggu. Hanya tiga orang. Ini banyak rumayan. Tiga orang kamu tahu. Dan mereka tidak bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tiga orang bahasanya Chinese. Kamu tahu gak? Mau ngomong apa? Aku mau kotbah apa? Tiga anak kecil sekolah minggu. Saya harus share. Saya harus jaga mereka tiga jam setiap minggunya. Kojos kotbah di umum. Tapi saya kotbah. Di anak-anak kecil. Cuma tiga orang yang gak bisa bahasa Indonesia. Yang gak bisa bahasa Inggris. Mau ngomong apa? Coba bayangin gak sih? Bahasa Mandarin. Bahkan suatu saat. Dia pernah gini ya. Kak, saya mau ke toilet. Karena dia ke belet pup. Aku gak ngerti dia ngomong apa. Tunggu ya. Buka handphone translate dulu. Tunggu ya. Buka handphone translate dulu. Cuma hari itu aku ingat banget. Itu aku latihan kotbah dengan tiga orang. Pakai bahasa isyarat. Kamu tahu? Aku buatin peragan. Aku bilang gini ya. Suatu hari ada satu orang bawa kecapi. Eh bawa alian-alian. Gini. Putar-putar. Ya kira-kira ngerti lah ya dia ya. Aku kotbah pakai bahasa isyarat. Cuma sama tiga orang. Setahun. Diundang gak ke tempat yang lain? Belum. Mulailah dari yang kecil. Mulailah masuk ke dalam panggilanmu. Mulailah upgrade. Kalau kamu tahu kamu penyanyi. Latihan. Latihan. Sungguhan. Kalau tahu kamu penyembah. Latihan musik. Loh gini-gini saya bisa main drum. Sungguhan. Gak usah dibuktiin lah. Nanti sombong. Kemuliaannya bagi-bagi. Nanti jadinya gak usah lah. Loh bisa. Bisa-bisaan lah ya. Enggak. Yang bisa banget gitu enggak. Gini-gini saya bisa main gitar dan keyboard. Kenapa? Karena saya tahu. Kalau suatu hari KKR. Dan tidak dapat main musik. Maka ini waktunya saya bersinar. Betul Romana? Iya sungguhan. Kalau musiknya telat saya yang main. 5 menit awal lah. Lumayan. Ada bunyinya lah minimal. Latihan sungguhan. Latihan ngatur uang. Latihan ngatur orang. Ngatur dirimu. Itu loh. Tiba-tiba ada anak kecil lain datang. Mulai mendominasi. Mulai naik tangga. Maka dia teriak satu hal. Apa? Papa. Dia akan teriak papahnya. Dan apa yang terjadi kalian tahu. Papahnya akan datang. Papahnya kan tinggi besar ya. Akan jadi kingkong papahnya. Sungguhan. Ini sungguhan. Ini true story. Papahnya akan jadi kingkong. Dan dia bilang gini. Haa. Haa. Dia akan takut-takutin anaknya sampai anaknya nangis. Walaupun dalam hati saya. Pah. Kayaknya hamba Tuhan deh. Pah. Kayaknya kurang-kurangin deh yang gini. Saya bilang. Ini kalau tengah tani anak jemaat. Gimana pah? Gue bilang. Gak apa-apalah. Yang penting anakku bangga. Katanya gitu. Saya ingat banget hari itu. Ada satu pengen kayak gini. Dan anak saya Miel. Dia tuh mau main masak-masakan tuh. Dapur-dapuran tau ya. Dapur-dapuran. Tapi dia gak mau. Radius sekian kilometer ada orang lain. Kamu tau apa yang dilakukan papahnya? Semua barang didorong. Jadi tembok. Satu ruangan ini kan tempat bermain. Setengahnya di barikade. Tau barikade? Dikasih tembok biar orang lain gak bisa lewat. Setiap kali ada yang mau lewat begini. Papahnya akan jadi kingkong. Haa. Ini daerah saya. Bayar-bayar. Kamu takut. Percayalah. Itu yang. Ini kalau bawa papahnya ke tempat bermain. Makanya saya bilang. Udah lah pak. Kita yang main sama mamahnya aja. Kita buat masalah nanti di tempat bermain. Kenapa? Itu anaknya nangis. Anak orang nangis terus. Kadang mamahnya mau belain. Mamah anak nangis mau belain. Ketemu kojos. Kenapa? Takut. Kamu tau gak sih? Takut kalau mental dia. Ini pak. Saya mau main nyeberang ke sana. Haa. Haa. Biar dulu. Apa sih? Bercanda sih? Takut orangnya. Ngerti ya? Cuma waktu kalau kamu sudah besar. Kamu bisa melawan banyak hal. Bisa bilang gini. Ini daerahku. Ini daerahku. Kamu gak boleh masuk. Tapi waktu Miel masih kecil. Dia butuh pertolongan. Papah. Papahnya. Pada suatu hari. Malam hari. Saya main sepeda sama Miel. Gak tau kenapa malam-malam main sepeda. Eh namanya juga. Iseng aja lah. Iseng naik sepeda. Di tengah perjalanan naik sepeda. Maka Miel ngomong sama papahnya. Papah. Itu ada apa? Mulai panik kita. Apa? Apa yang lihat? Itu pohon. Itu pohon nak. Biarin aja pohonnya disitu. Enggak pak. Ada orang di atas pohon. Mulai mikir kan? Orang di atas pohon. Orang atau bukan? Yang mana pohonnya? Itu pak. Pohon depan rumah. Kita lihat pohonnya. Memang siapa tau ada gak sih ya? Siapa tau kan positive thinking lah ya? Kita lihat gak ada Miel. Ada orang di atas pohon. Ada papa. Orangnya duduk. Dia bilang gitu. Wah ini mah saya tak. Dan Miel tau. Miel ucir lah Miel. Ucir. Papa aja. Katanya gitu. Papa aja. Papa aja. Itu karena masih kecil. Ngerti ya? Tapi waktu kamu dewasa. Tiba-tiba kamu punya kekuatan. Untuk kamu mengalahkan yang jahat. Waktu kamu dewasa. Kamu punya kekuatan. Untuk apa? Menang. Gak usah menolong orang lagi. Pa tolong pa. Kak tolong kak. Kakak pembina. Cik kes. Cik kes. Cik sasa. Cik sasa. Help. Help. Gitu. Aku sedih banget nih. Mau curhat. Mau curhat. Gak perlu lagi. Nah tiba-tiba kamu udah dewasa. Dan kamu kuat. Untuk menghadapi semuanya. Kedewasaan itu gini ya. Waktu kamu berani. Mulai bertanggung jawab. Dan ikut menggendong. Contoh. Contoh. Kalau disini. Tadi nyanyi. Ini bagian ya. Nyanyi. Udah lah biarin aja lah. WLnya nyanyi lah. Kasian amat itu. Listriknya mati ya. Ya ilah. Gitu. Udah panas lagi. Panas. Biarin aja lah. Dia nyanyi sendiri. Kan bagian dia. Kan aku gak tugas. Itu gak ikutan bertanggung jawab. Dan menggendong. Jadi waktu kamu dewasa. Kamu belajar untuk. Ambil bagian. Kasian juga ya. Kakaknya teriak-teriak terus nih. Micnya gonta-ganti terus. Kasian juga ya. Aku dengerin lah sungguh-sungguh. Jangan senggol-senggolan. Tapi sekali lagi. Yang pertama adalah. Yang pertama adalah. Tentukan arahmu. Yang kedua adalah. Upgrade. Kalau kamu tahu arahmu kesana. Kamu punya keraguan. Kamu punya ketakutan. Lawan. Kamu punya kelemahan. Lawan. Jangan berhenti. Yang ketiga adalah. Belajar. Untuk. Jadi. Dewasa. Dewasa tuh gini ya. Waktu saya pelayanan. Pertama kali saya pelayanan di rock. Yud. Percayalah saya gak yang kotbah. Kotbah saya nih. Mungkin. Tidak sebagus kakak-kakak yang lain lah. Kalau mau nyanyi. Ya saya bisa nyanyi lah. Dikit-dikit. Cuma gak sebagus penyanyi-penyanyi yang lain lah. Well-well yang lain. Kalau saya suruh ngitung uang. Gak rapi lah. Gak teliti. Jadi saya dapet bagian dimana? Parkiran. Pacar kok Joshua dapet bagian parkiran. Eh buat saya keren parkiran. Gak milih dewasa. Ngerti ya? Kalau kamu gak dewasa kamu gini. Aku kan pacarnya kojos. Istrinya kojos. Menantu buiin. Kok aku dapetnya bagiannya parkir sih. Apa gitu yang keren. Yang ada AC-nya gitu loh ya. Yang keren dikit. Penari. Di depan muter-muter. Bajunya bagus. Cuma yang saya ingat hari itu saya dapet bagian parkir. Tapi buat saya gini. Dimanapun Tuhan letakkan kamu. Mau itu parkir. Tim galon. Kalau gak ada tim galon. Gak minum kalian semua. Percayalah. Bolak-balik itu mereka. Gak ada off-nya. Kan minum terus kan kalian? Gak pernah kosong kan galonnya. Basah terus bajunya loh mereka. Gak pernah kering. Saya bilang kamu ganti baju gak sih? Ganti kak. Kok basah terus? Ya gimana kak? Angkat galon berat kak. Ya udah ganti baju deh. Ganti baju. Sekian jam kemudian basah lagi udah. Udah kayak hujan terus di tempat mereka. Tapi sekali lagi. Pilih dengan benar. Sebelum kita lanjut. Saya mau ajak siapa semua tutup mata. Tidak. Tidak.